Halo cuy kembali lagi di channel SK21 jadi di video kali ini gue mau share ke kalian tutorial untuk membuat polaroid kreatif efek yang cukup berbeda daripada polaroid biasanya nah daripada basa-basi langsung aja ke tutorialnya tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu oke mantap oke ya yang pertama-tama kalian tentu masuk buka ke pixel lab di ap kalian kemudian kita hapus new text ini aja lalu kita klik titik 3 di pojok kanan atas klik use make from gallery kemudian arahkan pada foto yang ingin kalian buat polaroidnya disini saya ingin menggunakan mask deadpool ya deadpool kemudian kalian crop ya terserah sih disini gue crop supaya lebih enak aja liatnya yaitu objek berada di tengah seperti ini kemudian klik cendang nah setelah itu untuk membuat polaroidnya kalian klik plus yang aja di pojok kiri kemudian pilih shapes lalu kita kasih polaroidnya ya disini saya turunkan supaya menjadi persegi panjang nah oke seperti ini aja kemudian klik cendang kemudian kita klik plus lagi lalu pilih shapes dan kita pilih kasih persegi di tengah-tengah tapi dengan warna hitam ya kita kasih warna hitam oke kita sesuaikan dulu oke nah kalau udah presisi kayak gini kalian pilih menu layer lalu kemudian kalian pilih jendang X yang ada di bawah dan kemudian klik cendang keduanya kedua layer dan klik merke layer kemudian klik ok nah setelah itu kalian masuk ke menu erase color kemudian pilih enable dan karena ini yang terseleksi malah warna putih kita akan mengeklik di bagian ini ya pilih warna ini lalu pilih warna hitam kemudian klik cendang nah oke polaroidnya udah jadi kemudian kita akan membuat polaroid kreatifnya oke kita atur di tengah-tengah posisi objek terlebih dahulu nah seperti ini lalu kita klik polaroidnya kemudian pilih opacity dan kita turunkan ke 22% lah dan klik cendang nah setelah itu kalian zoom terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk menggarisinya nanti oke kita zoom terlebih dahulu zoom lagi nah kemudian klik plus ya yang ada disini lalu pilih draw dan untuk princess kita kasih 3 aja smoothness kita kasih 0% dan kita aktifkan fill inside dan untuk desert land neon effect blue radius tidak terpakai oke kemudian kita gambar di bagian kepala dead suit ini eh dead pool yang terkena polaroidnya ya langsung aja kita gambar seperti ini oke cuy nah kalau udah seperti ini kita klik pada layer polaroid ya kita klik pada layer polaroid dan kasih opacity nya menjadi 100% lagi oke nah setelah itu kita masuk pada menu layer kemudian warga kedua layer tersebut antara draw dan juga polaroid dan klik ok nah setelah itu kita kasih zoom nya 100% kita coba lihat dengan cara menggunakan menu erase color pilih enable dan pilih ke warna hitam nya oke kemudian klik cendang nah jadi deh kayak gini hasilnya menggunakan pixel lab sangat simpel dan juga sangat kece oke nah sekian aja dari channel SK21 semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe nya jika kalian masih bingung atau mungkin ada saran konten bisa kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati